Presiden Joko Widodo resmi melantik calon Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk sisama sejabatan periode 2019-2024 di Istana Negara Jakarta pada Rabu 15 Juni. Menteri yang dilantik, yakni Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, serta Hadi Cahyanto sebagai Menteri ATR BPN. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga melantik Wakil Menteri. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Taufik Ismail yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Taufik. Kejabat yang diantarannya dua menteri dan juga Wakil Menteri di Istana Negara siang tadi, dua menteri yang dilantik itu adalah Kepala Umum Pan Joko Widodo resmi Hasan yang menjadi Menteri Perdagangan dan mantan Panglima TNI, Menteri Perdagangan Adi Cahyanto sebagai Menteri ATR BPN. Tiga Wakil Menteri yang dilantik, yakni John Wempi Watipong sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, Afrian Sahnur sebagai Wakil Menteri Kepentangan Kerjaan, dan Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR BPN. Menteri Sekretaris Kabinet menjelaskan bahwa perombakan kabinet sekarang ini tidak dilakukan secara mendapatkan, sudah diperhitungkan secara matang setiap jauh-jauh hari. Pramona juga membaca bahwa pelantikan perombakan kabinet sekarang ini bermuatan politik semangat objektif terkait masalah kinerja dan untuk mempercepat program-program Presiden Joko Widodo di jika dua tahun jabatannya. Begitu, Rakan Pak. Baik, terima kasih Taufik atas selamuran Anda, dan Ribunar sebuah tahun kami juga telah menghimpun wawancara dengan Presiden Republik Indonesia, serta Menteri Perdagangan dan Menteri ATR BPN berikut tayangannya untuk Anda. Yang berkaitan dengan rakyat ini memerlukan pengaman lapangan, memerlukan kerja-kerja yang terjun lapangan untuk melihat langsung persoalan yang berkaitan, utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat. Kalau urusan ekspor, saya kira juga menjadi urusan Menteri Perdagangannya, tetapi yang lebih penting adalah urusan kebutuhan pokok di dalam negeri harus bisa kita jaga. Kemudian untuk Pak Hadi sebagai Menteri ATR dan BPN, karena beliau dulu sebagai mantan Panglima, menguasai teritori, dan kita juga tahu, Pak Hadi kalau ke lapangan juga pekerjanya sangat detail. Oleh sebab itu, tadi malam saya sampaikan, urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan. Seperti yang tadi sampaikan oleh Bapak Presiden, Bapak tugas saya yang pertama adalah menyelesaikan masalah sertifikat milik rakyat yang sampai saat ini sudah terrealisasi sebanyak 81 juta. Target yang kita capai sebanyak 126 juta sertifikat. Oleh sebab itu, target pertama yang segera akan saya segera realisasikan, namun saya lihat di lapangan permasalahannya apa, apakah permasalahan itu masih K2 atau K3, itu juga akan kita selesaikan. Tentunya berkoordinasi dengan istansi terkait, supaya segera realisasikan untuk sertifikat milik rakyat tersebut. Kemudian yang kedua, bahwa sengketa tanah itu juga akan saya selesaikan. Sengketa tanah itu kemungkinan juga overlapping antara milik institusi atau dengan milik satuan lain dengan milik rakyat. Soal minyak buran yang belum tuntas, kasihan rakyat kalau ini tidak kita selesaikan cepat. Tentu saya mengapresiasi yang sudah diterjakan Pak Luhul, Pak Lutfi, dan teman-teman yang lain. Dan sekali lagi, saya kira background pengalaman saya yang panjang, tentu akan banyak membantu nanti segera menyelesaikan ketersediaan minyak goreng dimanapun dan harga terjangkau. Itu yang paling penting. Ada harga siapa? Ya, kita lihatlah satu-dua hari ini ya. Oh, Pak Lutfi, siapa? Pengantinya? Pengantinya lagi itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!